Aku selalu ikut sampean di Facebook, di Youtube, menjadikan motivasi buat aku, Miss. Terima kasih tentang apa, sayang? Terima kasih banyak, Miss. Dari pengalaman, tak cerita ya, Miss? Dari pengalaman kemarin aku di Yunlong itu 9 tahun, Miss, jaga kakek. Terus kakekku itu meninggal, Miss. Akhirnya ini aku ganti majikan, dapatnya di sini, ya posisinya di sekitaran Wong Taishin. Nah, setahun kemarin, ini kan aku udah 1 tahun, pokoknya sudah 5 finish, Miss. Setahun kemarin tuh aku udah kuat, Miss. Baru 2 bulan masuk majikan, udah kuat, Miss. Kepingin keluar nge-break terus. Oke, oke. Nah, akhirnya aku tuh buka-buka Youtube, buka-buka, loh, ini ada Miss Yuni di sini, coba tak ikutin. Nah, dari situ aku menjadikan motivasi, Miss. Berarti lebih parah temanku di luar sana daripada aku di sini, Miss. Oke, oke, oke. Aku bisa kuat, bisa bangkit, bisa kuat sampai sekarang, Miss. Alhamdulillah aku bisa melewati semua. Setahun di sini aku, Miss, sekitaran 2 bulan, kepengen nge-break aku, Miss. Sumpah. Aku kepengen keluar. Seaking, ya, begitulah orang sini. Miss kan pernah ngomong orang sini, beginilah. Iya, betul, betul, betul. Aku tuh terima kasih banyak, Miss. Entah aku hanya berdoa buat sampean, semoga sampai gini diberi rejeki banyak, diberi umur panjang, sehat selalu, Miss. Aku nggak bisa kasih apa-apa. Amin. Dari aku nonton sampean, ikutin sampean, aku baru lihat di Facebook Youtube, Miss. Aku nggak tahu sampean loh, Miss. Demi Allah aku nggak tahu sampean loh. Aku bukan agent sampean, aku bukan kenal sampean. Enggak, Miss. Aku nggak kenal sampean. Siapa sampean, aku nggak kenal, Miss. Demi Allah aku nggak tahu sampean. Aku, eh, temanku coba lihat Miss Yuni Hongkong itu, mungkin kau bisa jadi motivasi atau gimana. Nah, akhirnya aku nonton, Miss, sampe saiki aku ngutin sampean. Awalnya kamu nonton video yang mana, Miss? Dari tahun kemarin sampe tahun. Gimana, Miss? Awal video yang kamu tonton yang mana, Miss? Aku kurang begitu tahu, Miss. Awal video, aku cuma acak-acak, Miss. Lihat, acak-acak, ngono, Miss. Nah, lihat, acak, 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 kayak gitu. Nah, akhirnya aku nonton-nonton video-video teman-teman ku curhat. Teman-teman ku, apa, menyampaikan curhatan, nyala. Aku kok berpikir, Miss, ah. Temanku ada yang lebih kayak di bawahku, monono, Miss. Hanya aku bisa bangkit sampe sekarang, Miss. Dua bulan disini aku pengen keluar, Miss. Demi Allah nge-break aku, Miss. Mangis aku. 9 tahun di Yunong, nyampe sini, don aku, Miss. Oke, berarti satu-satu majikan itu memang beda, ya? Itu memang benar, ya? Iya. Iya, benar, Miss. Sampai-sampai omongin, apa. Aku resapi, Miss, sampe sekarang aku bisa bangkit. Jadi aku terima kasih banyak, Miss. Nggak ada masalah sih sama, memang orang sini ya begitulah. Jadi aku ya beradaptasi, memahami. Bagaimana majikan ku ini serang polisi, Miss. Serang polisi. Serang polisi, Miss. Tapi aku bisa, apa ya, dari Youtube yang aku tonton, dari Kelukesah Konco, ku temen, ku di luar sana, ternyata ada yang lebih dari aku, monono, Miss. Akhirnya aku bisa, ah, nonton video, Miss. Jadi motivasi buat aku, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Aku juga terima kasih. Terima kasih banyak. Aku juga terima kasih. Aku nggak bisa ngasih sesuatu, nggak bisa aku. Hanya doa. Hanya doa, Miss. Bagi saya doa adalah. Banyak umur, rejeki lancar. Amin. Amin. Itu, Miss. Kediri-kesehatan. Terima kasih banyak video-videonya, Miss. Memberikan aku motivasi, lebih berpacu, lebih bersabar, lebih merendahkan diri. Kayak gitu, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Saya juga, saya juga, saya juga berterima kasih. Karena tanpa kalian, saya juga bukan siapa-siapa. Karena kalian juga yang nonton di YouTube, akhirnya saya juga dapat uang. Akhirnya saya fokus untuk mendengarkan curhatan kalian. Saya tidak nyambi kerja. Jadi, saya lebih fokus pada kalian. Dan ada juga di antara kalian yang pasukan anti-skip. Itu saya sebenarnya sangat kaget sekali. Mana ada sih YouTuber yang pengikutnya ngomong pasukan anti-skip. Bener nggak? Jadi, saya terima kasih sekali. Saya juga kaget, dukungan kalian sangat luar biasa. Saya juga tidak menduga, karena dulu targetnya kan kita bukan cari duit ya. Memang kita, memang tidak, saya tidak tahu, saya pribadi tidak tahu kalau YouTube itu punya duit. Karena saya sendiri cuma berpacu pada motivasi dan dukungan. Kalau bukan saya, terus siapa lagi yang membantu kalian? Kalau bukan saya, karena saya ada waktu, karena saya KTP Residence ini. Jadi, setidak-tidaknya, kalau ada dalam bahasa Cina, anak saya langsung bisa terjun ke lapangan. Jadi, saya bersyukur karena anak saya juga ikut campur dalam hal ini. Jadi, itu sangat fokus sekali. Ya, makanya, mis, aku tuh entah apa yang harus saya lakukan, kebaikan sampean ini loh, disini itu loh. Membantu kita, memofati kita, biar kita kuat hadapi semua cobaan, rintangan di luar maupun di dalam kita bekerja. Terima kasih banyak, mis. Saya juga terima kasih. Saya hanya doa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Aku, ya, mis. 24 jam itu loh, kalau membajikan pergi kerjaan kerjaan semua, mis. Aku selalu nonton sampean tuh. Lalu nonton-nonton terus, nonton. Aku senang, mis. Selalu apa? Membuat aku kuat, tegar, mis. Terima kasih banyak, mis. Terima kasih banyak. Ya, mis, aku tunggu kamu dari rumah singgah ya. Sudah tahu kan rumah singgahnya. Aku belum tahu, mis, di mana tempatnya rumah singgahnya ini. Oke, berarti lihat aja di Youtube, di rute rumah singgah Uni TKW Hongkong. Oh, siap, siap. Nanti kapan saya mau main ke sana. Siap, saya tunggu. Saya tunggu ya. Terima kasih sekali atas dukungannya. Terima kasih. Aku sampai ngomong, mis. Ini jujur dari hatiku yang paling dalam. Nah, gimana, sayang? Ini aku. Aku ke apa ya, sempat berpikir, mis, sempat apa ya. Kenapa? Aku sampai ngomong sama temanku. Mending mis Yuni tuh kerja di kantor aja untuk bela kita. Untuk menyuarakan hati kita, beri dukungan kita, ngasih kita support. Aku ngono, sampai temanku. Lo kerja di mana ya? Suruh di KJRI, di mana ke ada posisi. Aku ngono, mis. Sampai temanku. Ya, kita doainlah bersama-sama. Semoga, mis Yuni, doa kita terkabul, kata temanku, mis. Amin. Amin. Dua Allah, mis. Satu hal harus diingat. Harus diingat. Mis Yuni tuh pendidikannya bukan tinggi. Mis Yuni cuma lulusan SD. Jadi, kerja di KJRI tuh harus ada sesuatu. Pendidikannya tinggi loh ya. Jangan tinggi-tinggi loh. Mis Yuni kejungkel-jungkel loh. Iya, mis Yuni. Aku sampai ngomong sama temanku, mis Yuni. Sumpah, mis. Kenapa, mis? Kita di sini dirantauan, mis. Ya, memang ada kantor yang bisa bela kita, yang pengaduan kita. Tapi, mis Yuni ini mampu. Mampu buat kita tuh berdiri, mis. Mampu gimana ya? Hadapi cobaan yang terlalu berat dari pekerjaan dari majaan. Mampu kita hadapi bersabar apa-apa. Seperti motivasi mbak Yuni tuh. Buat kita tuh tegar, mbak Yuni. Buat kita tuh, ya Allah. Kuat monoh. Aku sempat kemarin tuh oleng, mbak Yuni. Mau nge-break, mau nnotis aku. Saking gak kuat, mbak. Demi Allah ini. Berarti rasa syukur itu butuh ya? Rasa syukur itu sangat penting sekali ya? Iya, mbak. Ya Allah. Ini aku nonton dari Youtube sekian banyak Youtube yang gak tonton. Ya Allah. Aku sampai nangis, mbak Yuni. Tapi kalau sudah cerita tentang Manu kan jadi seneng ya? Ya Allah mbak Yuni. Terima kasih ya mbak Yuni. Waktunya. Aku kapan-kapan tak main ke rumah singgah mbak Yuni. Ketemu langsung sama Sampean. Karena walaupun secara tidak langsung kita gak ketemu Sampean tuh udah mampu. Membuat kita ini tegar. Membuat kita ini harus sabar. Bersabar dalam pekerjaan. Bersabar dalam segala hal. Terima kasih banyak-banyak mbak Yun. Terima kasih sekali. Makanya sekali lagi, Pak Omoh. Aku hanya bisa berdoa buat Sampean. Terima kasih sekali atas dukungan. Semoga Sampean sehat. Terima kasih. Rejekinya lancar. Amin. Tak tunggu video baru nih. Siap, tak tunggu. Ini videonya akan meluncurin sebelah ini. Aku baru, aku harus selesai nonton mbak Yun. Karena aku sambil nyuci mobil ya mbak Yun. Tak setel mbak Yun nonton. Sambil aku nyuci mobil itu. Walaupun gak gak tonton. Tapi suaranya kan. Autorated punya. Sambil aku belakuin mobil. Oke, suaramu juga sudah masuk di Youtube. Jadi tunggu aja suaramu. Gak mampu mbak Yun. Terima kasih sekali ya. Ya Allah mbak Yun. Mbak Yun. Jarang mbak Yun. Orang yang beri apa di sini tuh. Ya banyak sih teman. Banyak sih kayak saudara. Tapi motivasi yang mbak Yun berikan ke saya sendiri pribadi ini. Membuat aku tegar mbak Yun. Membuat aku ya Allah. Membuat aku maju. Aku semarin don mbak Yun. Masuk ke sini tuh mbak Yun don aku. Sempat oleng ya. Tenanan don mbak Yun. Sempat, sempat oleng aku mbak Yun. Nangis malah. Bayangkan mbak Yun. Gak kuat. Bukan gak kuat masa pekerjaannya ya mbak Yun. Mbak Yun. Tahulah makanya kita kerja di sini harus bermental bajak. Betul. Nanti itu harus buat. Ya mbak. Betul. Aduh. Makanya aku terima kasih banyak mbak Yun. Atas motivasinya. Atas sarannya. Atas kita kerja ke sini benar-benar ingin kerja. Kayak gitu mbak Yun. Terima kasih banyak mbak Yun. Terima kasih juga. Sukses selalu buat kamu. Dan saya tunggu kamu di rumah singga. Terima kasih. Siap mbak Yun. Assalamualaikum. Sekian dari saya. Terima kasih banyak-banyak mbak Yun. Nggak. Monggo. Terhatihan saya. Terima kasih sekali ya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih mbak Yun ya. Iya. Saya akan lanjut kerja nih mbak Yun. Siap. 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 Maturnah Banuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dasing muda gede gak mbak? Dasing muda gede gak? Oke. Jangan terlalu memuji saya. Karena saya takut. Kalau saya terlalu melayang tinggi. Ntar saya lupa daratan. Itu adalah yang selalu diingatkan oleh ayah saya. Saat orang lain memuji. Kamu harus tahu bahwa. Kamu harus siap-siap juga dihujat dan dihantam. Dan ternyata di dunia serba media sosial ini. Apa yang dikatakan oleh ayah saya zaman dahulu kala. Itu ternyata benar. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat mbak-banyak yang sudah mendukung saya. Bahkan sampai terkesima. Bahkan sampai berterima kasih berkali-kali. Jadi saya merasa terharu. Karena apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan tentang kehidupan yang nyata. Jadi saya tidak bisa bermain drama. Saya juga tidak bisa bertengkar untuk menjabatkan sensasi. Saya cuma bisa bermain hati. Itu yang ayah saya katakan adalah. Jangan pernah melukai. Karena kalau kamu melukai. Suatu saat kamu akan terlukai. Baik sekarang atau lain kali. Jadi buat teman-teman di luar sana. Saya selalu punya prinsip bahwa. Sama-sama keluar dari mulut. Kenapa tidak mengeluarkan yang baik. Dan itu sudah menancap dalam pikiran saya. Menancap dalam hati saya. Kadang-kadang saya itu ingin marah juga. Tapi saya kendalikan emosi saya sendiri. Dan saya meredam. Kadang-kadang. Tapi tetap kelihatan ya. Orang marah sama enggak. Kadang-kadang saya juga terpancing emosi. Namanya juga manusia biasa ya. Jadi saya tidak bisa ngomong sok suci. Sok benar. Sok enggak. Enggak juga. Saya ini apa adanya. Kalau memang ada yang salah dari kata-kata saya. Silahkan tegur saya. Silahkan kasih kritik dan sarannya. Karena mau tidak mau. Di dunia digital ini. Jejak digital juga mungkin banyak. Mungkin saya juga ada kata-kata yang enggak benar. Tolong ingatkan saya ya mbak ya. Karena saya cuma manusia yang ingin belajar. Dan ya semoga apa yang saya posting di media sosial. Apa yang saya berikan di media sosial. Itu memberikan manfaat. Bagi kita semua. Jadi buat teman-teman di luar sana. Sebentar ya mbak ya. Halo. 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 Sorry. Can you speak English or speak Japanese please? Halo. I don't know. Oke. Bye-bye. Karena itu saya selalu bilang buat teman-teman. Banyak hal yang harus kita pelajari. Banyak hal yang kita harus ikuti. Dan banyak hal juga di media sosial. Kita bergelutnya sama siapa bahasa kita akan seperti itu mbak. Jadi kalau hari-hari ini kamu melihat Youtube atau Facebook yang isinya pertengkaran. Perselingkuhan. Drama-dramaan. Maka kehidupanmu ya akan kurang lebih seperti itu. Bukan berarti saya ini sok suci, sok benar, sok pinter. Tidak ya. Saya mengingatkan diri saya sendiri karena saya juga punya panutan gitu loh. Jadi apa sih yang saya lihat seperti yang sering saya katakan bahwa saya tuh sering nonton Pak Faiz. Siapa lagi Pak Anwar Jait. Pak Chandra. Bante Utomo. Dan itu adalah tokoh-tokoh yang saya kagumin gitu loh. Jadi seperti Pak, Pak Buya Hamka dan juga yang lainnya. Saya tuh punya seseorang yang memberi saya kekuatan gitu loh mbak. Jadi ada sesuatu yang saya saring gitu loh. Jadi setiap kali saya mendapat energi negatif, saya sendiri tuh meluangkan waktu untuk mendengarkan ceramah juga gitu loh. Saya tuh tidak bisa nerima curhatan. Terus saya kosongan, saya belar. Saya keluarkan kata-kata saya karena saya dalam manusia biasa, mau tidak mau, suka tidak suka. Saya juga punya emosi. Tapi dengan mengontrol emosi saya mendengarkan motivasi, karena itu saya menjadi tegar dan kuat. Banyak orang yang menanyakan, Miss kok kuat? Saya sendiri juga nanya, ini kalau buatan manusia udah hancur otak saya ini. Anak saya aja kadang-kadang kelemut-kelemut lihat saya. Lihat HP saya aja kayaknya dia ngeri loh mbak. Saya pesan sama anak saya, pegangan HP ini sehari, nak. Wah, mami aku pegang HP-mu malam aja deh. Kalau kamu sudah tidur, aku baru pegang HP-mu. Kalau siang terlalu banyak. Ini artinya adalah, memang saringan saya harus tebal. Jadi, apakah saya tidak dihujat? Saya ada yang hujat. Bahkan ada yang maki-maki. Yang paling menyakitkan adalah orang yang pernah kenal sama saya, nyindir-nyindir. Bukan nyidir ya, mungkin dia ngomong yang lainnya. Mungkin saya aja yang GR. Cuman, di screenshot sama orang lain, dikirimkan ke saya, Miss. Ini statusnya dia kayak nyindir kamu deh. Nah, nggak ada namanya, saya nggak kesindir gitu aja. Dalam hati, peh, salahku yuk potong mbak, mbak. Seandainya saya itu bersalah sama kamu. Seandainya kamu menyebut nama aku sekali lagi. Dan kamu meminta, saya minta maaf sama kamu. Saya akan datang kok minta maaf. Karena bagi saya adalah meminta maaf. Bukan berarti saya salah ataupun Anda salah. Meminta maaf untuk mencahirkan keadaan. Itu yang saya minta. Biar tidak ada sindiran sana, sindiran sini. Tidak menyakiti sana, menyakiti sini. Dan netizen kita tidak berbentrokan satu sama lain. Maka dari itu saya selalu bilang, kalau hari-hari ini kamu ingin sukses di 2, 3, 4 tahun ke depan, kamu harus ingat satu hal. Apa sih yang kamu lihat? Apa sih yang kamu baca? Dan siapa sih teman-teman kamu? Kalau teman-teman kamu seperti yang saya katakan tadi, suka ngutang. Kalau teman-teman kamu sukanya mabuk-mabukan. Dan kalau teman-teman kamu sukanya lihat drama Korea yang nangis-nangis sampai junggel-junggel, ya di 2, 3 tahun ke depan, ya kehidupanmu tidak akan pernah berubah. Kehidupanmu akan seperti itu. Kamu bekerja, pulang, selesai. Bekerja, pulang, selesai. Jadi dipikiranmu tidak akan ada isinya. Yang ada isinya adalah drama-drama yang perselingkuhan, yang pertengkaran, yang mertuanya jahat. Jadi mertuamu giliran sedikit masalah, kamu sudah drama. Main drama. Di keluarga saya, apakah tidak pernah ada masalah? Kita ada masalah. Tapi kita nggak drama lah. Kita langsung ngomong, blablabla, blablabla, selesai ngomong, selesai. Lukaran, ngamuk, selesai. Karena kita hidup di dunia nyata. Tapi kalau hari-hari ini, kamu yang kamu tonton adalah motivasi-motivasi yang bagus, maka suatu saat keluarnya itu apa? Saat kamu dipanceng emosi, kamu mengendalikan diri. Saat kamu diperlakukan tidak adil, kamu itu tetap diam dan tenang. Iya, sebiarkan. Lebih baik merendah daripada direndahkan. Merendahlah serendah-rendahnya sampai tidak ada yang bisa merendahkanmu. Jadi, nggak perlu sindir-sindiran, nggak perlu ngamung-ngamungan, nggak perlu keplak-keplakan, jambak-jambaan, DMTR. Bener nggak? Jadi, sekali lagi, di media sosial itu adalah sebenarnya buah pikiran kita. Iya. Kan, apa yang Anda pikirkan, kan? Bukan apa perasaan Anda, kan? Jadi, di sini saya selalu meminta buat kalian agar selalu tetap tenang, selalu tetap tegar. Dan, buat mbak-mbaknya yang memuja saya, jangan keterlaluan juga. Saya juga manusia biasa. Takutnya saya kalau sudah dipuja-puja, dipuji-puji sampai setinggi langit, itu saya, saya lupa daratan dan ntar saya nggak amanah lagi. Jadi, kasih saya sesuatu masukan agar saya bisa menilai diri saya dan lebih baik lagi. Dan ingat, satu hal saya itu tidak bisa melihat kesalahan saya pribadi. Saya selalu bisa melihat orang lain, salah ini, salah itu, salah ini, salah itu. Selalu begini. Kenapa? Saya lupa yang empat itu jadinya tetap ke saya. Jadi, tanpa kalian mengingat, ntar saya melambung. Jadinya saya Star Syndrome. Karena sampai ada yang bilang saya bahwa saya Star Syndrome. Jadi, dimana yang dimaksud ke Star Syndrome itu, kalian bantu saya koreksi. Jadi, saya bisa melangkah lebih baik lagi untuk ke depannya. Karena, tujuan sekali lagi, tujuan di Facebook dan Youtube saya, ini adalah satu. Bisa memberikan dukungan yang terbaik buat kalian yang membutuhkan. Kapanpun dan dimanapun. Apalagi saat ini, saya punya rumah yang tidak diisi oleh orang banyak, yang khusus buat orang yang bermasalah saja, yang tidak diterima oleh agent. Jadi, saya tuh menerima kalian itu yang tidak diterima oleh agent. Jadi, agent kalian itu sudah tidak mau sama kalian. Bahkan, KJRI pun tidak memberikan ruang buat kalian atau tempat buat kalian. Selagi KJRI dan agent serta PT kalian bertanggung jawab, ya saya harap kalian jangan nyari saya. Karena itu adalah rumah pribadi. Saya kasih tahu itu adalah rumah singgah, agar kalian boleh singgah. Tapi, bukan berarti kalian harus tinggal di situ. Tidak ya. Jadi, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.